Filipina juga mampu merepotkan tiap nama waktu mereka bermain. Nah sekarang Indonesia juga baru kalah dari Irak 2-0 walaupun di bawah pertama sempat bagus mainnya tapi akhirnya beberapa blunder dan Indonesia kalah. Nah Bang Atma, mungkin kita bahas dulu mengenai pertandingan melawan Irak kemarin, apa yang membuat Indonesia justru melempung di bawah kedua dan akhirnya kalah 2-0. Ya, kalau saya melihat ada kesalahan analisa ya dari tim pelatih yang memindahkan jadwal pertandingan dari malam hari ke sore hari dengan harapan Irak akan kehabisan stamina di udara tropis kita yang sangat panas. Tapi tim analisa kita lupa bahwa materi pemain yang kita turunkan justru mayoritas adalah pemain yang bermain di Eropa yang juga butuh adaptasi untuk kecuaca iklim tropis kita. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!